Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya mereaksen sebuah video Yaitu pertemuan dua ulama besar Pertemuan antara Ustadz Abdul Somad dengan Buya Yahya Di Pondok Pesantren Al-Bahjah, Cirebon Tempat Kediamannya atau Pesantrennya Buya Yahya Bisa kita saksikan bersama bagaimana Ustadz Abdul Somad disambut disana Nah ini yang tidak disangka-sangka Ternyata Ustadz Abdul Somad tidak memberi kabar terlebih dahulu Karena dikhawatirkan merepotkan Buya Yahya Buya Yahya sedang mengajar gaji di majlisnya Masya Allah Buya Yahya langsung menyambut Nah ini Masya Allah, Tabarok Allah Ini yang membuat kita sangat bahagia Hati kita senang melihat kedua ulama bertemu bertatap muka bermusafah Berpelukan Ya Allah, Masya Allah Saling mengalap berkah Satu sama lain saling tawaduk, saling rendah hati Tidak ingin dicium tangannya Karena saking tawaduknya Buya Yahya mempersilahkan Ustadz Abdul Somad untuk duduk di sebelah Buya Yahya Masya Allah Rasanya terharu Senang, bahagia Melihat Dua ulama yang kita idolakan Dua ulama yang kita cintai Bisa duduk bersama Duduk dalam Satu majlis bersama Tidak senang ada ulama berkemal Tidak senang ada ulama kondoknya berbesar Tidak senang ada ulama jamaahnya besar Tidak senang ada aswad di dalam hati Ini yang diwanti-wanti oleh imam An-Nawwati Bukan Ustadz yang sesungguhnya Kalau orang yang seperti itu, kenapa? Sebetulnya antara Ustadz dengan Ustadz itu adalah Anda menjadi beruat Ibaratnya begini Kalau kita punya 40-40 kilo Terasa berat di kepala kami Tiba-tiba ada satu orang Yang mengambil sepuluh Jadi inilah pentingnya Ulama itu harus Selalu berdampingan Harus selalu Saling menjaga selatu rahminya Agar kita-kita Sebagai Orang-orang yang mengidolakan mereka Tidak mudah Untuk diadu domba oleh Para Youtuber-youtuber Atau para buzzer Yang menjadikan Ceramah-ceramah Buya Yahya Ceramah Ustadz Abdul Somad Dibentur-bentur Seolah-olah Buya Yahya Menegur Ustadz Abdul Somad Apalagi dengan judul-judul Yang mereka tulis Sangat mengerikan Seperti misalkan Ustadz Abdul Somad Kena tampol Buya Yahya Banyak sekali Ceramah-ceramah Ulama-ulama kita Diadu domba Atau dibentur-benturkan Tentang masalah Perbedaan Atau khilafiah yang sebenarnya Khilafiah yang sebenarnya Itu hanyalah Masalah puruiyah saja Bukan masalah akidah Dan bukan masalah Halal dan haram Nah Ustadz Abdul Somad Pun mengatakan Bahwasannya Terakhir pertemuan Ustadz Abdul Somad Dengan Buya Yahya Yaitu ketika Berada di Tempat kediaman Habib Nobel Ketika itu Sedang acara Isra Walmi'araj Baginda Nabi Muhammad S.A.W Dan disana juga Bertemu dengan Habib Baharun Dan Habib Muhammad Dan disitu juga Ada Buya Yahya Itu Sangat luar biasa juga Pertemuan yang sangat indah Yang sangat istimewa Dan kita-kita Sebagai idolanya Sebagai Penggemarnya Sangat senang melihat Tokoh-tokoh kita Ulama-ulama kita Berdampingan Duduk bersama Dan rasanya Hati kita Serasa tenang Dan terasa Sangat Sejuk Dan sepertinya Sakinah Sakinah Atau ketenangan itu Pada saat itulah Diturunkan oleh Allah S.W.T Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Adalah ingin Menuntut ilmu Manqarajah Bihtola Bil'ilmi Jamai Dua Uman Dengan Niat Menuntut ilmu Maka dia Sama Seperti Orang Yang Berjihad Bisa Bila Hatta Ya Sina Yang ketiga Adalah Memongon Mendoa Jadi Guru Kita Mudah-mudahan Selalu Istiqomah Mudah-mudahan Selalu Diberikan Hidayah Pimpinan Allah Dan Mati Dalam Keadaan Husq'ul Fas Sebenarnya Kedatangan Al-Fakir Itu Saja Yang Tiga Tiba-tiba Sampai Disini Dari Diberikan Kertas Tolong Ustaz Berbicara Sampai Yang 7 45 Jadi Merobak Niat Di Tengah Ibadah Itu Itu Masih Tidak Ulang Jadi Tidak Bisa Mawah Niat Dengan Berbicara Tapi Kata Dia Silahkan Berbicara Sampai Soret Suatu Ketika Imam An-Nawawi Meninggal Tahun 676 Hijrah Ingin Berziarah Kemakang Imam Muhammad Bit Idris Al-Syafi'i Meninggal Tahun 204 Hijrah Jarak Antara Mereka Lebih Kurang 400 Tahun Imam Shafi'i Meninggal Di Fusfad Di Cairo Sedangkan Imam Nawawi Berada Di Damascus Suriyah Jaraknya Lebih Kurang 1500 Kilometer Kalau tidak Percaya Ukur 1000 Lalu Kemudian Imam Nawawi Dengan Jarak Yang Jauh Dengan Jarak Umur Yang Jauh Datang Mau Berziarah Ke Makam Imam Shafi'i Begitu Beliau Sampai Melihat Kubah Jadi Makam Imam Shafi'i Itu Ada Kubah Begitu Dia Melihat Kubah Air Matanya Menetes Bunuh Romanya Dia Tak Sanggup Menahan Akhirnya Dia Tidak Jadi Berziarah Dia Berkulang Kena Kehebatan Kemuliaan Imam Muhammad Bin Idris Asyafi'i Lalu Kemudian Imam Nawawi Pun pulang Meninggalkan Mesir Menuju Damascus Rupanya Imam Asubuki Mendengar Berita Itu Bahwa Ada Seorang Ulama Besar Penama Imam Nawawi Datang Ke Mesir Imam Asubuki Pun Datang Ke Kairu Kustad Mencari Imam Nawawi Rupanya Imam Nawawi Sudah Meninggalkan Mesir Dia Menyusul Sampai Ke Damascus Sampai Di Damascus Ternyata Imam Nawawi Tidak Berada Di Damascus Dia Sudah Pulang Ke Kampung Halamannya Di Nawawi Kemudian Imam Asubuki Datang Lagi Dan Mereka Mengatakan Imam Nawawi Sudah Menghadap Allah Meninggal Dunia Begitulah Para Ulama Saling Ingin Bertemu Saling Ingin Berjumpa Ulama Yang Karena Allah Subhanahu Ta'ala Tak Ada Hasat Dalam Dirinya Tidak Ada Di Dalam Hatinya Untuk Kiber Ambulan Sombong Dan Tidak Ihtihar Mengecilkan Orang Lain Al-Fatir Abdul Sommat Hari Ini Dimuliakan Berada Di Majelis Ilmu Abu Yah Ya Abdul Allah Dan Diberikan Kesempatan Untuk Berjara Mudah-mudahan Pertemuan Kita Ini Pertemuan Yang Dili Allah Subhanahu Bertemu Di Majelis Ilmu Majelisnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Disatukan Pula Di dalam Surga Dan Betul Fertarus InsyaAllah Ma'an Nabi Bersama Para Nabi Wasiddiqin Bersama Orang-orang Yang Benar Wasyuhada Bersama Orang Yang Mati Syahid Wasalain Bersama Orang-orang Yang Salih Ada Yang Mau Nanya Parang Atas Gero Yup Say Di Terima kasih.